Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Gazi Jindal Zahra Di video ini saya akan mengulas atau mereview jenis produk minuman Minumannya ini satu jenis tapi beruda merah Nah, ini dia produknya Disini ada Yakut dan disini ada Yoli Sekarang langsung aja yuk ke reviewnya Kemudian Di kemasan depan terlihat logo Yakut Tulisannya yang berwarna merah di latar warna putih Membuat logo produk ini mencolok Dan warna pelangi di belakang logo juga membantu produk ini jadi sangat menarik Tulisan di bawah menginformasikan bahwa Yakut adalah Minuman susu fermentasi yang aman dikonsumsi setiap hari Baik dari anak-anak sampai orang tua Di pojok kanan ada logo halal MUI, izin eder BPO, PT, dan isi bersih Di kemasan belakang terdapat kompleksisi, kode produksi, layanan, konsumen Informasi nala Givi, persen akal G, dan informasi bahwa Yakut tanpa pengawal dan pewarna Serta petunjuk penyimpanan Kalau dari bentuk botolnya, ini botolnya lumayan mungil ya ukurannya Terus ininya tuh warna merah tutupannya Ini dibukanya juga gampang Terus disini ada label halalnya dan juga ada tanggal eksperita lagi Ini coba aku buka ya Kalau dari aromanya tuh aromanya kayak asam manis gitu Enak sih aromanya Rasanya asam manis tapi lebih dominan ke asam Terus pas lewat tonggol bakan tuh sedikit seret-seret gitu Makanya ini kok enak sih ya Karena kalau terlalu banyak, kayaknya bakal seret banget di titik ngelakan Oh iya, dan ukuran kecil pada botol Yakut ini juga untuk mengurangi kemungkinan kontaminasi pada bakteri Selain itu, meminum 65 ml Yakut per hari itu juga sudah cukup Yuk sekarang review Yoyik Logo Yoyik ini berurang sedang Tulisannya berwarna hitam dengan olten tipis berwarna putih Nah ada warna putih dan biru ini juga mendominasi agar lebih berwarna dan lebih menarik Di bawahnya ada informasi rasa, label halau MUI, PT, izin EDWPOM, dan isi bersih Selain disini ada komposisinya, informasinya lagizi, dan persen AKG Sebelah sini ada layanan konsumen, petunjuk penyimpanan yaitu simpan dalam suhu 1 celsius hingga 6 celsius Keterangan produk ini mengandung gula, dan kode produksi ada pada tutup botol ya Sekarang buka Yoyiknya ya Aromanya minyak banget sih sama yang aku Tapi kalau yang ini lebih ke arah manis panggihnya Kalau rasanya juga sama-sama as manis, tapi kalau Yoyik ini lebih cenderung ke manis Terus dia nggak seret Dan juga ini lebih enteng aja gitu rasanya di yu Kedua minuman probiotik ini dibuat dari fermentasi susu, gula, dan bakteri Lactobacillus casei yang baik untuk kesehatan, pencanaan, serta kekebalan tubuh loh Terlihat kan disini, keduanya memiliki warna yang hampir sama, yaitu coklat muda sedikit kekuningan, tetapi Yoyik memiliki warna yang sedikit lebih gelap Kalau dari konsistensinya, menurut aku yang Yoyik ini sedikit lebih kental daripada yang Yoyik Dari segi aroma, mereka berdua memiliki aroma yang mirip sekali Tetapi yang Yoyik lebih ke manis dan yang Yoyik lebih ke asang, itu juga dengan asangnya Karena Yoyik harus disimpan dan bisa juga dalam keadaan dingin atau sejuk Menurut aku kurang baik kalau membawa keluar lama-lama Dan kalau untuk Yoyik, aku kasih rating 4,5 dari 5 dan Yoyik 4 dari 5 Terima kasih untuk Universitas Bakis sudah mengadakan kompetisi ini Saya yakin informasi yang saya berikan bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh